Jadi adik aku itu lusa, bakalan dateng ke Korea buat kuliah, cuman kampusnya itu beda sama kampus aku, aku kan di Kyungseong, di Busan, kita sama-sama di Busan, cuman adik aku itu di Pukyong Wow, terang kenapa gak dari tadi Sebelum memulai hari, ya ini rusak, pastinya berdoa dulu Habis itu, aku sebenarnya gak biasa makeup sih kalau misalnya gak mau pergi-pergi atau kemana-mana Tapi kata temen aku, ada temen aku kan yang dia tuh selalu makeup, terus dia bilang dia selalu memulai hari dengan makeup supaya dia itu bersemangat Gue udah rapi nih, waktunya beraktifitas gitu kan Kalau misalnya gak makeup itu rasanya pengen leha-leha terus di kasur, pengen gak pengen ngapa-ngapain gitu Jadi aku juga pengen cobain deh Apakah dengan aku bermakeup, dengan aku rapi-rapi aku jadi lebih semangat? Tapi kayaknya iya sih Waktunya mau mulai hari Sisa boba kemarin, aku udah gak kuat ngabisin Aku minuman kayak ginian tuh, aku suka, aku gak pernah bisa habis langsung satu gelas kayak gini Tapi kalau boba taruh kulkas, udah gak enak Ini kenapa begini kemarin Kalian buat kamarku Ini harus gue packing Oke, jadi ini adalah hamin dua kedatangan adik aku, ditemenin mama aku juga ke Korea Jadi sebelum mereka datang, aku pengen rumahnya sudah rapi Ini beforenya nih, belum diberesin ya, lagi mau diberesin Ini adalah barang-barang titipan customer aku semua yang bakalan dikirim ke Indonesia hari ini juga Dari kemarin, karena jadwal kuliah aku parut banget Jadi aku gak sempet beres-beres Nah ini hari Jumat, aku baru akhirnya ada waktu untuk beresin kamarku Hari ini aku packing semua barangnya dan kirim ke Indonesia Jadi hari ini semuanya harus sudah beres Aku habis pergi ambil barang di rumah temen aku Karena hari ini kan aku mau ada jadwal ngirim barang ke Indonesia Terus sakit Terus temen aku tuh mau nitip, mau ikutan Jadi aku habis pergi ambil barangnya Aku habis ambil titipan barang temenku di rumahnya Nah ini tinggal di packing Habis beli roti ubi Isinya ubi beneran Oke satu dus udah dijemput Ini tinggal beberapa dus Nunggu dijemput juga Barang-barang yang udah selesai aku packing Semuanya aku taruh depan pintu Jadi nanti orangnya tinggal ambil aja di depan pintu Udah keluarin semua barang Sekarang tinggal ngepel Aku suka ngepel pakai tangan Karena rasanya lebih bersih aja sih Lanjut mencuci tumpukan piring Biasanya sebenernya aku gak numpuk-numpuk kayak gini sih Karena liat deh jadi ribet banget gak sih Jadi lama nyucinya Oke akhirnya kamar aku udah beres By the way ini hari minggu Jadi sekarang aku tuh mau ke gereja dulu Kebetulan hari ini ada jadwal pelayanan piano Jadi sekarang aku harus langsung ke gereja buat latihan Terus abis dari gereja aku bakalan langsung jemput mama sama dede aku Yeay udah rapi kamarku Ini sisa-sisa barang yang kemarin belum sempet aku kirim Sebenernya waktu aku pertama kali pindah ke rumah baru yang ini tuh Waktu itu belum ada kepikiran adek aku bakalan dateng Aku pilih rumah itu tuh supaya aku bisa taruh barang-barang kargo aku Beberapa bulan yang lalu baru dikabarin kalo adek aku tuh pengen kuliah ke Korea Kemarin aku juga saranin dia buat masuk kampus Pukyong Karena Pukyong itu sangat dekat sama rumah aku nih Depan rumah aku itu Pukyong Ini kita jalan dikit terus kita nyampe ke Pukyong Sedangkan ke Kyeongsung itu kita masih harus terus jalan kesana dan Kyeongsung itu kan gunung ya Jadi ya agak lelah aja gitu Kalo Pukyong kan dia datar Kedua, Pukyong itu universitas negeri Jadi semesterannya itu lebih murah daripada kampus aku Cuman sekarang adek aku itu ngambil kelas bahasa Korea dulu selama 6 bulan Jadi bulan September sampe Februari Pas nanti bulan Maret masuk semester 1 Di Korea emang semesteran itu mulanya Maret ya Jadi kemarin adek aku lulus SMA Langsung cepet-cepet aku daftarin ke Pukyong Sekolah bahasanya nyebrang dulu guys Itu Pukyong Aku sekarang mau naik bus ke gerejanya Di rumah aku ke Jihacol itu emang agak jauh kalo jalan kaki Makanya aku biasanya selalu pake bus dulu Terus aku transit Baru lanjut ke jalan ke kereta Pake bus kali tap itu kan 1200 won Karena aku transit Jadi nanti waktu naik kereta aku tinggal nambah 1000 won Jadi kalo naik kereta itu 1300 won Waktu turun dari bus jangan lupa harus tap lagi ya Kalo enggak kita bayarnya double Jadi aku udah bayar 1200 buat bus Terus aku bayar lagi 1300 buat kereta Bangun Yeree Lupa ikabat yang kritah Tempat JAMES Ayo saya rakam naik Dor damaged Kayib K slee Pap guys aku udah nyampe di Gimhead jadi hari ini tuh mama aku sama adek aku nyampe di Incon jam 11 pagi habis itu lanjut ke Gimpo terus lanjut naik pesawat dari Seoul ke Busan jam 2 jadi nyampe busan itu jam 3 harusnya cuman mereka ketinggalan pesawat tadi di imigrasi agak lama keluarnya jadi akhirnya ketinggalan terus aku pesenin lagi pesawat jam 8 malam jadi ini sekarang jam setengah 9 setengah jam lagi mereka bakalan nyampe disini kita bisa lihat pesawat-pesawat yang lagi terbang udah nyampe mana lucu banget ya wede udah nyampe lu isi kartu dulu buat tep soalnya mereka ga ada tep ini aku pake student ID aku bisa jadi buat tep timani juga masker itu lift aja lift sih ga di cek ya magasinya ya aduh kasian banget yang abis ketinggalan pesawat nanti kita interogasi ya tuh bawaannya cuman segini karena cuman dapet sepuluh kilo pasal ciringnya sampai eh salah terbaliknya gua mau keluar kesona aduh aduh tejuk dong selamat datang di rumah gue aduh akhirnya rumah ini ramai ya ampun lelah buat gue gile gue gini aja lelah tuh udah aku beresin rumahnya nih mari masuk amoi astaga lucu bajunya tempat baju apa gantung gantung itu tadi mana oh di lemari itu kalau nggak apa-apa udah mau rusakin barangku ya lampu gantung ya harusnya ada tempat gantung jaket apa gitu tuh disitu tuh di ini ini isinya padding semua nih jaket-jaket tebel di dus itu dia lu udah gamut iya sayang banget ada tempat gantung gitu loh jadi sekarang semuanya sudah di rumah terus kita mau beres-beres mau istirahat tadi juga abis makan-makan karena mereka kelaperan gitu jadi Terima kasih.